Di manakah tempat paling tandus dan paling kering di planet ini? Jawabannya bukan gurun pasir, tapi sebuah benua besar ditutupi es. Yang dingin, yang ada di bagian selatan bumi adalah jawabannya. Daratan ini dinamai Antartika. Suhu di sini dapat mencapai minus 86 derajat Celcius. Tapi, tahukah kalian, dahulu kala, benua ini masih ditutupi oleh tumbuhan hijau. Jauh dari apa yang kita lihat saat ini. Bagaimana transformasi benua hijau menjadi hamparan es bisa terjadi? Dan, ada kehidupan apa yang terdapat di sana kala itu? Kita akan coba menjelajahi keadaan Antartika sebelum menjadi hamparan es. Antartika adalah daratan paling selatan di bumi. Sekitar 98% dari tempat ini ditutupi es yang rata-rata tebalnya lebih dari 2 km. Tetapi, dulunya benua ini ditutupi oleh hutan dan menjadi jalur penting dari berbagai jenis makhluk hidup. Itulah kenapa kita dapat menemui hewan marsupial di Amerika Selatan dan Australia. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, saat dinosaurus masih berpeliharaan di bumi kita, Antartika masih tergabung ke dalam super benua bernama Gondwana Land. Saat itu, Antartika masih berupa daerah tropis atau sedang yang dihuni berbagai makhluk hidup, termasuk dinosaurus. Dan sekitar 160 juta tahun yang lalu, daratan di benua Gondwana Land mulai terpisah satu sama lain. Di kondisi ini, Antartika terus bergerak ke selatan selama jutaan tahun, hingga menjadi terisolasi seperti sekarang. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, suhu bumi mengalami peningkatan selama kurang lebih 200 tahun lamanya. Masa ini disebut dengan Paleosen-Eosen Termal Maksimum. Pada saat itu, suhu bumi naik hingga 8 derajat Celcius disebabkan oleh berbagai faktor yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Keadaan ini tentu akan mempengaruhi vegetasi kala itu. Lewat bukti penemuan fosil, saat itu, Antartika dipenuhi oleh berbagai tumbuhan tropis hingga sedang yang menjadi alasan kemungkinan benua itu masih terlihat hijau. Saat masih tergabung dalam super benua Gondwana Land, Antartika menjadi penghubung dua benua, yaitu Australia dan Amerika Selatan. Dari kondisi ini, memungkinkan tempat ini ditinggali berbagai jenis makhluk hidup yang dapat kita temui di benua itu sampai sekarang. Dan, keberadaan Antartika adalah kunci dari evolusi hewan marsupial. Bagaimana kehidupan di Antartika saat itu? Para ilmuwan menemukan berbagai fosil yang mengungkap keadaan Antartika puluhan hingga ratusan juta tahun yang lalu. Fosil-fosil tumbuhan mulai dari batang pohon, spora, serbuk sari, dan daun ditemukan yang kemungkinan berasal dari era Devon sekitar 400 juta tahun yang lalu sampai masa Eosien sekitar 55 juta tahun yang lalu. Dari fosil tumbuhan tersebut, diantaranya ada kerabat purba dari pohon baobab yang sekarang dapat kita temui di Afrika dan Madagaskar. Sebelumnya kita juga pernah membahas pohon ini di video yang ini. Selain itu, pohon palem dan pakis juga pernah tumbuh di benua ini. Pada daerah yang lebih tinggi dan lebih dalam di Antartika, ditemukan fosil tumbuhan yang hidup di iklim sedang, yaitu pohon South Trondy Beach. Saat ini, berbagai spesies pohon tersebut dapat ditemui di Amerika Selatan seperti Chile dan Argentina hingga wilayah Australasia yang mencakup benua Australia dan pulau di sekitarnya termasuk pulau Papua. Dari pohon yang terpisah lautan yang jauh ini menjadi salah satu bukti bahwa Antartika pernah menjadi penghubung antara Amerika Selatan dan Australia. Itulah sebabnya, tidak heran ada jenis pohon yang sama di benua yang terpisah begitu jauh tersebut. Keadaan Antartika yang memungkinkan dipenuhi tumbuhan, bahkan hutan, tidak heran bila pastinya akan ada makhluk hidup lain yang menginjakan kakinya di sini dan bergantung pada ekosistem benua ini. Di ujung Antartika, tepatnya Pulau Semor, para ilmuwan menemukan bukti kehidupan kumbang kotoran di sana. Pertanyaannya adalah, bila ada kumbang kotoran hidup di wilayah itu, maka kotoran siapa yang mereka bawa? Ini berarti, ada hewan lain yang juga hidup di sana dan memberi makan kumbang ini melalui kotoran mereka. Para ilmuwan telah menemukan fosil dari berbagai jenis mamalia dan di antaranya ada mamalia marsupial, seperti Antractodolops, yang mirip dengan Streuoposum dari Amerika Selatan. Marsupial purba ini hidup di Antartika pada zaman Eocene. Hewan marsupial lain yang ditemukan di sana adalah Wood bernodon yang dideskripsikan pada tahun 2007. Hal ini menjelaskan bagaimana marsupial sampai ke benua Australia. Saat itu, mereka yang berada di Amerika Selatan melintasi Antartika dan sampai di daratan yang akan menjadi cikal bakal benua Australia dan pulau di sekitarnya kelak. Di saat, ketiga benua ini masih saling terhubung. Kemudian, para marsupial ini mulai berevolusi secara mandiri seiring wilayah Australia terpisah dari Antartika. Selain marsupial, hewan dari Ordo Senartra juga kemungkinan hidup di sini. Dan hewan unggolata juga ditemukan di Antartika, seperti Notiolophos, yang telah diklasifikasikan setidaknya terdapat dua spesies yang hidup di Antartika. Mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan di sana kala itu. Hewan unggolata lain yang ditemukan di sini adalah Antraktodon, yang saat itu hidup di wilayah yang sekarang dikenal dengan Pulau Semor. Selain itu, ada juga hewan yang mirip tapir, namun dengan dua pasang tari yang sangat panjang, dari Ordo Astropotheria. Hewan ini kemungkinan adalah pemakan kacang-kacangan dan tumbuhan lunak. Ada spekulasi bahwa mungkin beberapa jenis dari mereka bersifat akuatik, seperti kudanil modern. Hewan-hewan yang ditemukan di Antartika adalah hewan yang juga ditemukan di Amerika Selatan. Nampaknya, hubungan antara kedua benua ini memang sangat erat. Bila dahulu, Antartika ditumbuhi banyak tanaman dan menjadi rumah bagi berbagai hewan. Lalu, apa yang akhirnya membuat mereka membeku seperti saat ini? Diperkirakan sekitar 38 juta tahun yang lalu, kala itu, Australia mulai terpisah dari Antartika. Ini artinya, Antartika sudah tidak terhubung ke benua lain. Ia telah terisolasi, menjadi benua tersendiri. Kondisi ini akhirnya menciptakan arus sirkumpolar yang mengelilingi Antartika. Arus yang bergerak searah jarum jam ini dianggap sebagai arus terkuat di bumi hingga sekarang. Karena arus yang mengelilingi benua itu membuat aliran hangat tidak sampai ke Antartika, dan arus ini juga membawa air dingin dari dasar laut ke permukaan. Tetapi, sampai saat ini, belum ada bukti cukup untuk mendukung korelasi antara arus sirkumpolar Antartika dengan terbentuknya es dan gelaser di sana. Di akhir zaman Eosien, saat mulai memasuki zaman Oligosen, suhu bumi mulai menurun setelah sebelumnya bumi berada di suhu yang sangat panas di zaman Eosien. Pendinginan global ini membuat suhu turun hingga 15 derajat Celcius. Paduan antara arus sirkumpolar Antartika dan pendinginan global mungkin memaksa Antartika berubah menjadi hamparan putih setelah ratusan juta tahun sebelumnya, bunuh tersebut belum pernah mengalami ini. Tumbuhan tropis kala itu tentu saja tidak mampu bertahan dan perlahan digantikan pohon-pohon yang hidup di iklim sedang. Antartika pada saat itu mulai dipenuhi pohon South Run Beach. Namun, tumbuhan ini pun perlahan juga tidak mampu bertahan karena kondisi Antartika yang semakin mendingin. Paling tidak hingga 2,5 juta tahun yang lalu. Setelah pohon-pohon menghilang, tersisar rumputan, lumut, dan alga. Dan ia menjadi benua yang terisolasi. Namun, burung yang tidak bisa terbang yang berasal dari Australia dan Selandia Baru tiba di Antartika dan menetap di daratan itu hingga saat ini. Tentu, semua hal itu tidak terjadi secara singkat, melainkan berlangsung selama berjuta-juta tahun. Kita telah mengetahui bagaimana Antartika pernah hijau dahulu kala. Tetapi saat manusia mulai masif mengembangkan pabrik, suhu bumi mulai meningkat kembali. Aktivitas yang dibuat manusia banyak menyebabkan pelepasan karbon yang berlebih dan menyebabkan pemanasan global yang membuat laju perubahan iklim semakin cepat. Kita juga pernah membahas masalah ini di video yang ini. Pemanasan global ini tentu akan mempengaruhi lapisan es di Antartika. dan timbul pertanyaan apakah perbuatan kita ini bertujuan untuk mengembalikan Antartika kembali hijau di masa mendatang. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Sekian QR berikut atau klik link di deskripsi.